Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat para pecinta sinetron Cinta setelah cinta Dimanapun anda berada kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kalian Yang tentunya akan membahas kembali sebuah ulasan Ataupun bocoran trailer sinetron cinta setelah cinta Dah guys pada episode kali ini nampaknya mungkin Karena disini Starla yang sudah begitu mengetahui tentang perasaan si Arya Yang nampaknya mungkin pada episode sebelumnya Dimana Starla yang sangat begitu kesal Karena mungkin dirinya merasa tidak bisa membuat Arya pun bahagia Dan nampaknya pada episode kali ini dan yang akan datang Membuat kita semua bakal dibikin penasaran dengan alur dan kisah ceritanya Karena seperti yang sudah kita ketahui juga di episode yang akan datang Nantinya disitu Starla pun bersama Arya akan segera dinikahkan Karena nampaknya terlihat para warga pun sangat begitu kesal Dengan perihal dimana Arya dan Starla saat itu sempat berduaan Dan ia pun sempat terpergok oleh para warga Sehingga disini Starla dan Arya pun harus melakukan dan melangsungkan pernikahannya Sehingga hati Starla disitu sempat merasa tidak terima Karena nampaknya Arya pun akan berjabat tangan bersama penghulu Alias dimana nantinya Starla dan Arya pun akan segera menikah Dan momen seperti ini yang sangat kita tidak inginkan ya guys Karena kemungkinan besar Starla pun akan merasa berat hati Ketika ia pun mengetahui kalau Arya adalah suami Yang memang saat ini akan menjadi pengganti dari Niko Wijaya Yang sempat saja mantan suami dari Starla Namun nampaknya para warga pun tidak bisa membuat dan mengecohkan para warga Lalu apakah ia akan dilakukan Starla dan Arya kedepannya Tentu kita semua bakal dibikin penasaran lagi guys Dengan alur dan kisah ceritanya Namun sebelum lanjut juga seperti biasa Bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik Seperti sinetron Cinta setelah cinta Dan namun sebelumnya juga Mari kita mendoakan kepada seluruh kru Dan pemain agar sehat selalu Serta doakan cinta setelah cinta Kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Dan namun sebelumnya juga guys Mari kita mendoakan nih Kepada seluruh kru Dan pemain agar sehat selalu Serta doakan cinta setelah cinta Kedepannya semakin menarik lagi ya guys Agar supaya bisa episode-nya pun diperpanjang lagi Diadakan awal dimana momen Dimana nantinya antara Ruben Kusnandi bersama si Ayumi Yang sempat saja kesal Kemungkinan besar Ruben yang saat ini Belum juga bisa mendapatkan Starla Begitu sebaliknya dengan Ayumi Yang sempat saja mereka pun Berusaha mencoba untuk memisahkan Antara Starla dan Arya Karena di satu sisi mereka pun mempunyai keniatan Dimana disini Ayumi yang sangat membicu Membenci Starla Dan mereka berdua ini memang bekerja sama Untuk memisahkan Arya dan Starla Namun terlihat jelas juga ya guys Niko sebagai mantan suami dari Starla Yang sampai detik ini juga Masih mengejar cinta dari Starla Dan Niko pun tidak tahu malu Ia pun baru saja dan berusaha Untuk mengejar cinta Starla Membuat istrinya pun Terus menerus menangis Sehingga bagi Starla sendiri disini Tidak akan pernah memaafkannya Tentu konflik percintaan Antara Starla dan Arya pun Semakin rumit Ditambah disini Ruben Kusnadi yang akan selalu Memberikan sebuah harapan Terhadap Starla Karena nampaknya Ruben Kusnadi Sangat tidak menyukai Antara Arya dan Starla Pun berdekatan terus Di satu sisi di episode sebelumnya Ketika Arya dan Starla Sempat saja menabrak Pak Wahyu Sehingga mereka pun Dirumuni oleh para warga Dan disitu Arya sempat Mengajak Starla Untuk terjun ke dalam Semua sungai Sehingga disini Arya pun Sangat begitu ketakutan Daripada Arya mati Dan Starla dipukulin oleh Para warga Dimana Arya dan Starla Pada saat itu lompat Kedalam sungai besar Sehingga mereka pun Tak sadarkan diri Disitu Starla dan Arya pun Diselamatkan oleh Warga setempat Dan tentu perihal ini Membuat Starla dan Arya Akan secepatnya Dinikahkan ya guys Karena nampaknya Warga setempat pun Tidak menginginkan Apabila Starla dan Arya Pada saat itu Sempat mengaku Kalau mereka adalah Adik kakak Nampaknya warga Setempat pun Tidak pernah suka Dan tidak pernah Terpercaya Dengan apa yang Di ucapkan oleh Starla dan Arya Pada saat itu Karena nampaknya Para warga Sudah terpencing Oleh emosinya Sehingga Membuat warga Pun setempat Untuk menikahkan Arya dan Starla Lalu Apakah pernikahan Arya dan Starla Pun akan berjalan Dengan mulus Dan apakah Apakah juga Di sini Starla dengan Berat hati Ia pun Sangat belum Juga mengikhlaskan Kalau dirinya Akan segera Secepatnya Menjadi seorang Istri dari Arya Karena Sepertinya Starla pun Selama ini Menganggap Arya Adalah sosok Abang yang Sangat begitu Penduli Terhadap dirinya Namun Nampaknya Starla pun Disitu Berpura-pura Tidak pernah Mencintai Arya Padahal Dalam hati Kecilnya Starla pun Sudah mulai Menimbulkan Benih-benih Cinta Terhadap Arya Lalu Apakah Yang akan Dilakukan Arya Kedepannya Karena Sepertinya Arya pun Akan semakin Rumit Ditambah Ruben Kusnadi Dan Ayumi Yang selama ini Ingin memisahkan Mereka Dan Arya Juga Sempat Mendapat Ancaman Dari Niko Pada saat Itu Lalu Bagaimanakah Kisah Keseruannya Tentu Kita Semua Bakal Dibikin Ataupun Dibikin Penasaran Lagi Dengan Alur Cerita Kedepannya Dan Kita Tunggu Saja Kelanjutan Ceritanya Kedepannya Terima Kasih Bagi Kalian Yang Sudah Menonton Video Ini Dan Bagi Kalian Yang Baru Saja Bergabung Dan Menemukan channel Saja selamat menikmati